Terima kasih telah menonton 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 Tentu saja Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Satu hadis Bagaimana Mencerit Terima kasih telah menonton Tentu Tentu saja menonton Dan ini hadis Hadis yang banyak di Tentu saja menonton Tentu saja Tentu saja Kemudian Tentu saja menonton 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 Dengan yang ganjil Seperti sholat maghrib Seperti sholat maghrib Kalau dalam hadis ini Sholat maghrib hanya langsung berdiri Karena ganjil Bukan genap Hadis ini menjelaskan tentang Bagaimana sholat pada Kondisi genap Rakat genap Kemudian Kita lihat hadis yang ketiga Kita lihat hadis yang ketiga Diriwayatkan dari Aisyah Ia berkata Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memulai sholatnya dengan mengucapkan takbir Dan melanjutkan dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Apabila beliau ruku Maka tidak mengangkat kepalanya Dan tidak pula menundukkannya Tapi beliau melakukannya Dengan tengah-tengah lurus Apabila beliau mengangkat kepalanya Bangkit dari ruku Beliau tidak segera melakukan sujud Sampai berdiri tegak Dan pada setiap dua rakaat Beliau membaca At-tahiyat Dan beliau duduk di atas kaki kirinya Dan menegakkan kaki kanannya Ini seiramah Dengan hadis yang nomor dua Pada setiap dua rakaat Beliau membaca at-tahiyat Dan beliau duduk di atas kaki kirinya Dan menegakkan kaki kanannya Riwayatnya berbeda Rakyatnya berbeda Hanya Sumbernya sama Yaitu dari Aisyah Yang hadis nomor dua Dan nomor tiga Ini sebabnya Hadisnya seirama Karena sumbernya sama Yaitu Aisyah Cuma bedanya Kalau yang pertama tadi Adalah Riwayat muslim Yang kedua Yang hadis nomor tiga Ini Riwayat Abu Daud Jadi ketemu oleh kita Di dalam kitab muslim Akan juga ketemu dengan kita Pada Kitab Abu Daud Ini hadis yang ketiga Mirip dengan hadis yang kedua Mirip dengan hadis yang kedua Hadis yang keempat Hadis yang keempat Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Bukhari Ya Diriwayatkan dari Muhammad bin Amru bin Atta Bahwa dirinya Pernah duduk bersama Dengan para sahabat Maka kami Membicarakan tentang Solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Abu Humaid As Saidi Berkata Aku adalah orang yang Paling mengerti Solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku melihat beliau Apabila bertakbir Mengangkat kedua tangannya Sejurus dengan Bahunya Dan apabila Rukuk Meletakkan kedua tangannya Pada kedua lututnya Lalu Membungkukkan Punggungnya Kemudian Apabila Mengangkat Kepalanya Beliau Berdiri tegak Sehingga Luruslah Setiap tulang-tulang Punggungnya Seperti semula Lalu Apabila Sujud Beliau Meletakkan kedua Telapak tangannya Pada tanah Dengan tidak Menempelkan kedua Lengannya Dan tidak Merapatkannya Pada lambung Dan ujung-ujung Jari kakinya Dihadapkan Ke arah Qiblat Kemudian Apabila Apabila duduk Pada rakaat Yang kedua Beliau Duduk Di atas Kaki kirinya Dan menumpukan Kaki kanannya Ini duduk Iftiras Ya Kemudian Apabila Duduk Pada rakaat Yang terakhir Ia Memajukan Kaki kirinya Dan menumpukan Kaki kanannya Serta Duduk Bertumpu Pada Pantatnya Ini duduk Tawarruk Ya Jadi Kakinya Nanti kita lihatkan Gambarnya Mana yang Tawarruk Mana yang Iftiras Ya Jadi Dalam hadis ini Menyebutkan Bahwa Kalau duduk Pada rakaat Kedua Yang kedua Beliau duduk Di atas Kaki kirinya Duduk Iftiras Ya Tapi Kalau Duduk Pada rakaat Yang terakhir Ia Memajukan Kaki kirinya Dan menumpukan Kaki kanannya Serta Duduk Bertumpu Pada pantatnya Duduk Tawarruk Konteksnya Adalah Pada rakaat Terakhir Ya Pada rakaat Terakhir Ini hadis Nomor 4 Hadis Yang didiwayatkan Oleh Imam Bukhari Hadis Yang kelima Kita cukupkan Dengan lima hadis Saja Baru kemudian Nanti kita bahas Hadis Yang kelima Hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam An-Nasai Diriwayatkan Dari Abu Humayyid As-Saidi Jadi Ini Sumber hadisnya Berbeda Ya Orang Yang menyampaikan Hadisnya berbeda Ya Baik Rawinya Ataupun Sumbernya Ya Dirayakan dari Abu Humayyid As-Saidi Ia berkata Adalah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Beliau duduk Pada rakaat Kedua Dimana Solat Berakhir Beliau Memajukan Kaki Kirinya Dan duduk Dan duduk Pada Bagian Kirinya Dengan Cara Duduk Tawar Ruk Lalu Ia Mengucapkan Salam Jadi Hadis yang Kelima Ini Lebih Fokus Lagi Kalau Hadis yang Keempat Menyebutkan Hanya Pada rakaat Terakhir Semua Rakaat Terakhir Mau Itu Solat Subuh Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Kalau Ia Merupakan Rakaat Terakhir Maka Duduk Tawar Ruk Hadis Ini Lebih Fokus Hanya Menyatakan Bahwa Apabila Beliau Duduk Pada Rakaat Kedua Dimana Solat Berakhir Beliau Memajukan Kaki Kirinya Dan Duduk Pada Bagian Kirinya Dengan Duduk Tawar Ruk Jadi Khusus Hadis Ini Spesifik Khusus Untuk Hadis Atau Solat Yang Hanya Dua Rakaat Ada Subuh Ada Solat Solat Sunnah Ada Solat Solat Sunnah Kalau Itu Merupakan Rakaat Terakhir Yang Nantinya Akan Salam Bacanya Maka Duduk Tawar Baik Bapak Yang dimuliakan oleh Allah Kita Coba Tarik Ilmu Atau Kesimpulan Bukan Kesimpulan Tapi Mensarikan Dari Hadis Hadis Di atas Ada Dua Jenis Duduk Ada Dua Jenis Duduk Jadi Kalau Hadis Yang Pertama Dan Kedua Kita Sudah Batalkan Duduk Yang Begini Kita Batalkan Duduk Yang Dua Duanya Ditidurkan Kakinya Ditumpuk Itu Dibatalkan Kenapa Karena Dibatasi Oleh Hadis Yang Kedua Jadi Yang Ada Hanya Duduk Iftirash Dan Duduk Tawaruk Duduk Iftirash Yaitu Duduk Dengan Cara Duduk Di Atas Telapak Kaki Kiri Dan Telapak Kaki Kanan Ditegakkan Jadi Yang Satu Begini Yang Satu Begini Gambarnya Ini Duduk Tawaruk Ini Duduk Iftirash Duduk Iftirash Yaitu Duduk Dengan Cara Duduk Di Atas Telapak Kaki Kiri Dan Telapak Kaki Kanan Ditegakkan Ya Ini Buat Orang Gendut Gak Begitulah Susah Yang Susah Buat Orang Gendut Kayak Saya Itu Gak Susah Duduk Yang Ini Tapi Harus Tetap Dijalankan Semaksimalnya Duduk Tawaruk Yaitu Duduk Dengan Cara Memajukan Kaki Kiri Di Bawah Kaki Kanan Dan Menegakkan Telapak Kaki Kanannya Menegakkan Telapak Kaki Kanannya Duduk Kaki Kirinya Dimajukan Ini Kita Sudah Kenal Semualah Ya Ini Duduk Iftiras Dan Duduk Tawaruk Duduk Iftiras Dan Duduk Tawaruk Nah Kita Lihat Hadis Hadis Tersebut Dapat Dikelompokkan Menjadi Tiga Dari Lima Hadis Tadi Kita Kelompokkan Menjadi Tiga Hadis Yang Pertama Adalah Adanya Duduk Istirahat Ketika Akan Berdiri Dari Rakaat Ganjil Rakaat Pertama Dan Ketiga Dan Duduk Dengan Lurus Jadi Hadis Hadis Tersebut Semuanya Mengatakan Bahwa Ada Tumak Ninah Disana Ya Jadi Dari Sujud Itu Tidak Langsung Berdiri Ya Dari Sujud Itu Tidak Langsung Berdiri Tapi Duduk Dulu Sempurna Duduknya Duduk Dengan Sempurna Kemudian Barulah Dia Berdiri Kalau Saya Boleh Gambarkan Saya Boleh Contohkan Ya Pada Saat Kita Sujud Kelihatan Ya Pada Saat Kita Sujud Yang Dimaksud Dengan Hadis Itu Adalah Bukan Begini Ya Tapi Duduk Dulu Dengan Sempurna Baru Setelah Itu Berdiri Jadi Tidak Dari Sujud Langsung Berdiri Begini Duduk Dengan Sempurna Sampai Dia Duduk Dengan Sempurna Lurus Punggungnya Lurus Pengertian Lurus Ini Adalah Lurus Semaksimal Yang Dia Bisa Jangan Dipaksakan Ya Udah Bongkok Harus Dipaksakan Oh ya Susah Enggak Duduk Semaksimal Yang Dia Bisa Lurus Semaksimal Yang Dia Bisa Kemudian Hadis Yang Nomor Dua Dan Nomor Tiga Tadi Hadis Yang Nomor Dua Dan Nomor Tiga Tadi Pada Setiap Dua Rakaat Membaca At-Tahyat Atau Tas-Sahud Dan Duduk Dengan Cara Duduk Iftiras Ya Pada Setiap Dua Rakaat Membaca At-Tahyat Tas-Sahud Dan Duduk Dengan Duduk Iftiras Ya Dua Rakaat Pada Rakaat Kedua Atau Pada Rakaat Setiap Dua Rakaat Berarti Pada Rakaat Genap Ya Ini Hadis Nomor Dua Dan Nomor Tiga Hadis Nomor Empat Duduk Pada Rakaat Kedua Dengan Dengan Cara Duduk Iftiras Dan Apabila Duduk Pada Rakaat Terakhir Duduk Dengan Cara Duduk Tawar Ruk Kemudian Hadis Nomor Lima Kalau Rakaat Kedua Itu Adalah Rakaat Terakhir Maka Duduk Nya Adalah Duduk Tawar Ruk Ya Maka Duduk Nya Adalah Duduk Tawar Ruk Jadi Kalau Lima Hadis Itu Kita Simpulkan Maka Akan Muncul Tiga Pendapat Ini Akan Muncul Tiga Kesimpulan Ini Ini Kesimpulannya Jika Hadis Nomor Dua Dan Nomor Tiga Dipahami Secara Mutlak Artinya Secara Mutlak Adalah Pakai Hadis Itu Saja Gak Pakai Hadis Yang Lain Ya Ditolak Hadis Nomor Empat Nomor Lima Ditolak Ya Hanya Pakai Hadis Nomor Dua Saja Atau Nomor Tiga Saja Yang Sejalur Atau Yang Sama Hampir Sama Jika Hadis Nomor Dua Dan Nomor Tiga Dipahami Secara Mutlak Dengan Mengabaikan Hadis Hadis Yang Lain Hadis Nomor Empat Dan Nomor Lima Maka Kesimpulannya Adalah Rakaat Kedua Pada Solat Subuh Zuhur Ashar Maghrib Dan Isya Adalah Duduknya Dengan Duduk Iftirash Ya Kemudian Rakaat Keempat Pada 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 Solat Zuhur Ashar Dan Isya Adalah Dengan Duduk Iftirash Juga Ya Kenapa Karena Akan Disebutkannya Adalah Pada Rakaat Kedua Pada Setiap Rakaat Dua Setiap Dua Rakaat Itu Artinya Adalah Pada Rakaat Genap Maka Hadis Nomor Dua Dan Nomor Tiga Itu Mengatakan Pada Rakaat Keempat Rakaat Keempat Rakaat Genap Maka Hadis Itu Menyebutkan Bahwa Pada Rakaat Genap Itu Yang Dipakai Adalah Duduk Iftirash Jadi Semua Solat Hampir Semua Solat Kalau Kita Menggunakan Hadis Yang Nomor Dua Dan Nomor Tiga Semua Solat Itu Duduk Iftirash Semua Duduk Iftirash Semua Kenapa Subuh Dua Rakaat Rakaat Keduanya Juga Iftirash Rakaat Keempat Pada Solat Zuhur Asar Dan Isya Itu Adalah Rakaat Genap Maka Duduknya Iftirash Juga Kemudian Jika Hadis Nomor Dua Dan Nomor Tiga Tidak Dipahami Secara Mutlak Tetapi Digabungkan Tidak Menolak Hadis Tidak Menolak Hadis Nomor Empat Dan Lima Tapi Digabungkan Dengan Hadis Nomor Empat Dan Nomor Lima Maka Kesimpulannya Adalah Rakaat Kedua Pada Solat Subuh Adalah Duduknya Dengan Duduk Tawar Ruk Karena Hadis Nomor Lima Jelas Menyebutkan Rakaat Kedua Pada Solat Subuh Duduknya Tawar Ruk Itu Hadis Jelas Tegas Tidak Bisa Diinterpretasikan Lagi Karena Dia Spesifik Hadis Khusus Hadis Spesifik Menyebutkan Pada Rakaat Kedua Solat Subuh Duduknya Adalah Tawar Kemudian Rakaat Kedua Pada Solat Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Adalah Dengan Duduk Iftirash Rakaat Kedua Pada Solat Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Adalah Dengan Duduk Iftirash Ini Kelima Lima Hadis Memahami Pada Rakaat Kedua Di Solat Maghrib Juga ada Rakaat Kedua Pada Solat Zuhur Kecuali Solat Subuh Karena Solat Subuh Terkena Pada Hadis Yang Ke Empat Dan Kelima Karena Rakaat Kedua Dari Solat Subuh Adalah Rakaat Terakhir Rakaat Kedua Dari Solat Subuh Adalah Rakaat Terakhir Maka Pada Solat Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Dengan Duduk Iftirash Rakaat Ke Empat Pada Solat Zuhur Asar Dan Isya Adalah Dengan Duduk Tawaruk Solat Subuh Dan Solat Maghrib Gak Ada Rakaat Keempat Maka Yang Ada Solat Zuhur Asar Dan Isya Adalah Duduk Dengan Tawaruk Walaupun Dia Rakaat Genap Cuma Ada Hadis Yang Keempat Dan Kelima Ada Hadis Yang Keempat Dan Kelima Yang Keempat Mengatakan Kalau Itu Adalah Rakaat Terakhir Kalau Itu Adalah Rakaat Terakhir Maka Duduknya Tawaruk Kemudian Ada Hadis Yang Kelima Spesifik Tentang Solat Subuh Yang Rakaat Atau Solat Yang Rakaat Yang Rakaat Keduanya Adalah Rakaat Yang Terakhir Maka Duduknya Tawaruk Maka Rakaat Keempat Pada Solat Zuhur Asar Dan Isya Adalah Duduk Dengan Tawaruk Rakaat Ketiga Pada Solat Maghrib Adalah Duduk Dengan Tawaruk Ini Kena Pada Hadis Yang Keempat Pada Hadis Yang Keempat Bahwa Rakaat Ketiga Itu Adalah Rakaat Yang Terakhir Ini Kesimpulan Dari Semua Pendapat Atau Semua Hasil Dari Kelima Hadis Tersebut Kalau kita Tarik Kesimpulannya Bapak Yang Melihatkan Allah Sekali Lagi Saya Katakan Subuh Ini Yang Kita Ambil Adalah Proses Bagaimana Menarik Hukum Itu Jadi Tidak Ujuk Satu Hadis Dijelaskan Kemudian Langsung Diambil Hukumnya Enggak Begitu Enggak Begitu Kalau Hukum Para Fukaha Para Ahli Fikih Mengambil Istimbad Hukum Itu Dia Turunkan Semua Hukum Hukumnya Dia Turunkan Semua Dalil Dalilnya Kemudian Baru Dilihat Semua Dalil Tersebut Barulah Diambil Hukum Jadi Tidak Dengan Satu Hadis Atau Dua Hadis Yang Sama Nah Karena Kajian Kita Bapak Bapak Boleh Lihat Sendiri Bapak Bapak Ngikut Yang Mana Kan Tadi Itu Ada Boleh Evaluasi Sendiri Saya Tidak Mengatakan Salah Saya Tidak Mengatakan Benar Saya Tidak Mengatakan Salah Saya Tidak Mengatakan Benar Kita Lihat Kita Kita Ngikut Yang Mana Artinya Adalah Yang Kita Fahami Seperti Apa Yang Kita Fahami Seperti Apa Duduk Tashahud Karena Kita Ceritanya Karena Kajian Kita Adalah Kajian Fikih Empat Mazhab Maka Kita Juga Harus Tampilkan Atau Jelaskan Keempat Imam Mazhab Itu Berpendapat Seperti Apa Setiap Mazhab Cara Duduk Tashahud Mazhab Shafi'i Disunahkan Duduk Iftiras Pada Tashahud Awal Dan Duduk Tawaruk Pada Tashahud Akhir Ini Sama Kesimpulannya Dengan Yang Di bawah Yang Bagian Bawah Ini Mazhab Shafi'i Sama Kesimpulannya Dengan Ini Pada Raka'at Tashahud Awal Berarti Tashahud Awal Itu Adalah Solat Zuhur Maghrib Kisah Pada Raka'at Keduanya Pada Raka'at Kedua Itu Ada Tashahud Awal Maka Duduk Nya Adalah Duduk Tawaruk Kemudian Mazhab Hanafi Disunahkan Duduk Iftiras Pada Tashahud Awal Dan Pada Tashahud Akhir Jadi Mau Tashahud Awal Atau Tashahud Akhir Di dalam Mazhab Hanafi Duduknya Adalah Duduk Iftiras Pendapatnya Itu Ngikut Ini Caranya Jadi Mau Raka'at Keberapapun Duduknya Adalah Duduk Iftiras Ya Mau Raka'at Keberapapun Duduknya Adalah Duduk Iftiras Pada Raka'at Keempat Pada Raka'at Ketiga Mau Berakhir Solat Atau Tidak Pada Raka'at Kedua Duduknya Adalah Duduk Iftiras Ini Di dalam Mazhab Hanafiah Ya Di dalam Mazhab Maliki Disunahkan Duduk Tawaruk Pada Tashahud Awal Dan Pada Tashahud Akhir Mungkin Bapak Agak Aneh Ini Yang ketiga Mazhab Maliki Enggak Banyak Enggak Banyak Ketemu Dengan Kita Tapi Ada Kalau Bapak Pergi Berkesempatan Berangkat Ke Tanah Suci Itu Disana Berkumpul Semua Cara-cara Orang Solat Saya Pernah Iseng Juga Melihatin Bagaimana Cara Orang Duduk Macam Beda Ada Yang Raka'at Kedua Dia Sudah Duduk Tawaruk Dulu Saya Bingung Karena Waktu Saya Berangkat Haji Dulu Saya Belum Belum Paham Fiki Empat Mazhab Belum Belajar Fiki Empat Mazhab Saya Bingung Kok Beda Duduknya Tawaruk Semua Kalau Iftiras Semua Saya Pernah Dengarlah Tapi Kalau duduk Tawaruk Semua Belum Ternyata Inilah Dalam Mazhab Maliki Dalam Mazhab Maliki Disunahkan Duduk Tawaruk Pada Tasahud Awal Dan Pada Tasahud Akhir Artinya Pada Pada Rakan Kedua Duduk Tawaruk Pada Rakan Kedua Duduk Tawaruk Pada Rakan Ketiga Duduk Tawaruk Pada Rakan Kedua Juga Sama Duduk Tawaruk Nah Di Dalam Mazhab Hambali Disunahkan Duduk Iftiras Pada Duduk Antara Dua Sujud Dan Tasahud Awal Serta Duduk Tawaruk Pada Tasahud Akhir Pada Solat Yang Berjumlah Tiga Atau Empat Rakaat Ini Mazhab Hambali Ini Mirip Dengan Mazhab Syafi'i Ya Mirip Tapi Tidak Sama Persis Ya Bedanya Dimana Bedanya Kalau Dalam Mazhab Hambali Mengatakan Bahwa Duduk Tawaruk Pada Tasahud Akhir Pada Solat Yang Berjumlah Tiga Rakaat Atau Empat Rakaat Ya Pada Tiga Rakaat Berjumlah Tiga Atau Empat Rakaat Ya Tidak Termasuk Dua Beliau Tidak Mengatakan Dua Tidak Mengatakan Dua Rakaat Tapi Beliau Mengatakan Pada Tiga Rakaat Dan Empat Rakaat Pada Tasahud Akhir Pada Solat Yang Berjumlah Tiga Atau Empat Rakaat Ya Tiga Atau Empat Rakaat Ini Di Dalam Masab Hambali Tiga Atau Empat Rakaat Tidak Termasuk Dua Itu Sebabnya Kita Melihat Ada Beberapa Teman Yang Kalau Dua Rakaat Dia Cuma Solat Subuh Atau Solat Solat Mbak Dia Yang Dua Rakaat Beliau Duduknya Duduk Iftiras Pada Rakaat Keduanya Walaupun Itu Adalah Salam Walaupun Itu Adalah Rakaat Terakhir Nah Beliau Mengambil Mazhab Hambali Pemahaman Di Dalam Mazhab Hambali Artinya Adalah Mazhab Hambali Ini Menolak Hadis Yang Nomor Empat Dan Nomor Lima Menolak Hadis Yang Nomor 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 Empat Dan Nomor Lima Dalam Mazhab Syafi'i Semua Hadis Yang Lima Yang Kita Sampaikan Tadi Itu Dipakai Semua Di Dalam Mazhab Hambali Hadis Nomor Empat Dan Nomor Lima Yang Mengatakan Kalau Hadis Nomor Empat Kalau Itu Adalah Rakaat Terakhir Duduknya Tawaruk 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 Berapa Rakaat Tapi Kalau Itu Adalah Rakaat Terakhir Duduknya Tawaruk Hadis Yang Kelima Lebih Spesifik Lagi Merujuk Kepada Sholat Yang Hanya Dua Rakaat Yaitu Kalau Ini Keempat Mazhab Seperti Ini Sholat Nah Sekarang Coba Kita Lihat Kalau Mazhab Shafi'i Jelas Tadi Dalil Dalil Yang Sudah Disampaikan Hampir Sama Dengan Yang Di Atas Penjelasannya Dalam Mazhab Nafi Disunakan Duduk Iftiras Pada Tasaun Awal Dan Pada Tasaun Akhir Apa Dasarnya Dasarnya Apa Disamping Hadis Yang Dua Tadi Hadis Nomor Dua Dan Nomor Tiga Memahaminya Secara Mutlak Di Dalam Mazhab Hanafiah Ada Hujah Yang Lain Hadis Dirwayatkan Oleh At-Tirmizi Hadis Hasan Sohe Wa'il Bin Hujrin Berkata Aku Sengaja Datang Ke Madinah Hanya Untuk Melihat Solat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lantas Aku Lihat Ketika Duduk Tashahud Beliau Mendudukkan Kaki Kiri Iftiras Meletakkan Tangan Kiri Di Atas Paha Kiri Dan Meletakkan Kaki Kanan Beliau Dan Menegakkan Kaki Kanan Beliau Ya Artinya Apa Duduk Tashahud Beliau Menduduki Kaki Kirinya Berhatikan Iftiras Mendudukkan Kaki Kirinya Dan Menegakkan Kaki Kanan Beliau Ya Hadis Hadis Hanya Mengatakan Aku Lihat Duduk Tashahud Enggak Menyebut Tashahud Awal Atau Tashahud Akhir Tapi Hanya Menyebut Duduk Tashahud Mau Tashahud Awal Atau Tashahud Akhir Pokoknya Duduk Pada Saat Membaca Tashahud Maka Duduknya Adalah Dengan Duduk Iftiras Hadis Ini Yang Dipegang Oleh Mazhab Hanafi Ya Mazhab Hanafi Tidak Lagi Melihat Hadis Yang Nomor Empat Dan Nomor Lima Ya Kemudian Hujah Dari Mazhab Maliki Yang Tadi Duduk Maliki Yang Tadi Duduk Tawar Semua Ada Hujah Ya Ya Al-Mugni Dari Al-Mugni Dari Ibn Mas'ud Ya Hadis Yang Diriwayatkan Dari Ibn Mas'ud Yang Meriwayatkan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Duduk Tawar Baik Di Tengah Solat Maupun Di Akhir Solat Ya Jadi Pendapat Daripada Mazhab Maliki Itu Adalah Mengambil Riwayat Atau Hadis Yang Diwayatkan Oleh Ibnu Mas'ud Yang Mengatakan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Duduk Tawaruk Baik Di Tengah Solat Ataupun Di Akhir Solat Sehingga Di Dalam Mazhab Maliki Mau Rakaat Kedua Rakaat Ketiga Atau Rakaat Kempat Atau Rakaat Pertama Rakaat Kedua Rakaat Ketiga Atau Rakaat Kempat Semuanya Duduknya Adalah Duduk Tawaruk Ini Dasarnya Dalilnya Atau Hujah Yang Digunakan Dari Ibnu Mas'ud Hujah Yang Digunakan Walaupun Di Kita Tidak Terlalu Populer Semuanya Duduknya Tawaruk Nah Lantas Apa Hujah Dari Imam Ahmad Bin Hambal Atau Hambali Hambali Kan Beda Tadi Dengan Syafi'i Khusus Pada Rakaat Kedua Hambali Itu Duduknya Duduk Iftiras Tapi Yang Lainnya Rakaat Ketiga Rakaat Keempat Yang Merupakan Akhir Sholat Maka Itu Duduknya Tawaruk Kalau Rakaat Kedua Duduknya Iftiras Dalilnya Apa Hujah Apa Hujah Adalah Di Dalam Mazhab Hambali Mengatakan Dalam Sholat Subuh Tidak Ada Duduk Tawaruk Dalam Tashahud Karena Bukan Termasuk Tashahud Kedua Karena Adanya Iftiras Dan Tawaruk Adalah Untuk Membedakan Antara Tashahud Awal Dan Tashahud Kedua Ini Di Dalam Mazhab Hambali Memahaminya Adalah Di Dalam Mazhab Hambali Karena Solat Subuh Itu Hanya Dua Rakaat Jadi Tidak Ada Duduk Tidak Tashahud Awal Tidak 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 Sementara Di Dalam Mazhab Hambali Mengatakan Adanya Perbedaan Duduk Tawaruk Dan Adanya Perbedaan Duduk Iftiras Itu Adalah Untuk Membedakan Antara Membedakan Antara Ini Tashahud Awal Atau Tashahud Akhir Ini Menurut Pendapat Mazhab Hambali Rasulullah Tidak Pernah Mengatakan Juga Tidak Pernah Tidak 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 Awal Tashahud Akhir Kalau Rakaat Pertama Itu Rakaat Kedua Dalam Solat Subuh Tidak 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 Awal Tashahud Akhir Tidak Pernah Menyebut Penafsiran Daripada Mazhab Hambali Karena Cuma Dua Rakaat Maka Tidak 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 Kemudian Yang Kedua Di Dalam Mazhab Hambali Mengatakan Perbedaan Tawaruk Dan Tashahud Itu Adalah Karena Adanya Untuk Membedakan Sementara Di Dalam Mazhab Syafi Tidak Seperti Itu Tidak Membedakan Fungsi Daripada Duduk Tashahud Awal Dan Tashahud Akhir Itu Atau Duduk Tawaruk Dan Duduk Iftirah Itu Bukan Untuk Membedakan Tashahud Awal Dan Tashahud Akhir Tapi Adalah Karena Perintah Rasulullah Seperti Itu Hadis Empat Dan Kelima Empat Dan Kelima Itu Jelas Menyebutkan Kalau Rakaat Ini Adalah Rakaat Terakhir Maka Duduk Tawaruk Hadis Kelima Mengatakan Kalau Itu Pun Hanya Dua Hambali Mengatakan Bahwa Pembedaan Tawaruk Itu Adalah Untuk Membedakan Antara Tashahud Awal Dan Tashahud Akhir Sehingga Karena Di dalam Sholat Subuh Hanya Ada Satu Tashahud Maka Tidak Dibedakan Sehingga Duduknya Adalah Duduk Iftirah Untuk Sholat Yang Dua Rakaat Untuk Sholat Subuh Kita Lihat Ini Juga Banyak Dipraktikan Banyak Dipraktikan Sekarang Bahwa Duduk Yang Kedua Di Dalam Sholat Subuh Atau Duduk Kedua Pada Sholat Qobliyah Atau Mbak Diyah Atau Sholat Sholat Sunnah Yang Dua Rakaat Itu Dipakai Duduk Iftirah Di Shafi'i Tidak Hanya Ada Di Dalam Masa Maliki Dalam Masa Shafi'i Mau Duduknya Mau Dua Rakaat Saja Atau Mau Empat Rakaat Atau Ketiga Rakaat Maka Duduknya Adalah Duduk Tawaruk Apabila Itu Adalah Duduk Terakhir Di Dalam Sholat Tersebut Baik Baik Bapak Yang Hati Mulia Kan Allah Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Saya Tidak Mengatakan Mana Yang Mana Mana Yang Benar Mana Yang Salah Itu Bukan Kapasitas Saya Itu Bukan Kapasitas Saya Menyampaikan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Gak Mungkin Saya Bisa Mengomentari Dan Tidak Boleh Itu Namanya Kurang Ajar Tidak Sopan Saya Mengatakan Bahwa Pendapat Ini Enggak Tetap Enggak Tepat Pendapat A Tepat Pendapat B Tidak Tepat Kenapa Karena Yang Berpendapat Disitu Adalah Orang Yang Kapasitas Jauh Di Atas Saya Saya Hingin Menyampaikan Bahwa Di Dalam Mengistimbat Hukum Itu Berbeda Di Dalam Mengistimbat Hukum Kita Tidak Bisa Mengambil Satu Dalil Saja Bapak Lihat Nih Kalau Kita Hanya Ngambil Satu Dalil Maka Akhirnya Yang Kita Putuskan Adalah Yang Sesuai Dengan Dalil Itu Yang Sesuai Dengan Dalil Itu Yang Sekarang Banyak Menjadi Permasalahan Adalah Kalau Enggak Sesuai Dengan Dalil Itu Kemudian Kita Katakan Kita Katakan Menyelisihi Rasulullah Padahal Sebenarnya Dia Enggak Tahu Hadis Yang Lain Sebenarnya Dia Enggak Tahu Hadis Yang Lain Tapi Buru Mengatakan Menyelisihi Rasulullah Saya Enggak Mempergunakan Kata Bid'ah Tadi Saya Menghindar Untuk Mempergunakan Kata Itu Karena Itu Resikonya Besar Menyelisihi Rasulullah Sebenarnya Bukan Menyelisihi Rasulullah Tapi Dia Enggak Ngerti Hadis Yang Dia Dapat Hanya Satu Hadis Nah Celakanya Kalau Kita Mengistimbat Hukum Hanya Menggunakan Satu Hadis Yang Kita Tahu Kemudian Yang Lebih Celaka Itu Adalah Mengatakan Orang Lain Yang Ketemu Dengan Hadis Yang Lain Berbeda 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 Dengan Yang Yang Difah Dengan Hadis Ini Menyelisihi Rasulullah Itu Celaka Ya Jadi Yang Harus Kita Fahami Bahwa Mengistimbat Hukum Itu Dari Sini Saya Main target Saya Sebenarnya Pada Pertemuan Kajian Pada Subuh Ini Adalah Kita Bisa Melihat Bisa Memahami Bahwa Ternyata Hadis Itu Macam Macam Ya Ternyata Hadis Itu Macam Beragam Nah Kita Mengambil Hadis Kita Mengambil Hukum Tergantung Kepada Hadis Yang Kita Pakai Ini Bahayanya Kalau Kita Tidak Memahami Bagaimana Caranya Apakah Kita Melakukan Kesalahan Atau Enggak Yang Jelas Kalau Kita Sudah Melakukan Sesuatu Kita Ngikut Pada Orang Yang Memang Kapabilitasnya Diakui Oleh Seluruh Dunia Siapa Ya Imam Mazhab Kalaupun Kita Salah Nanti Kita Ngikut Kepada Mereka Mereka Adalah Orang Yang Menguasai Hadis Menguasai Dalil Yang Jauh Lebih Banyak Daripada Kita Pada Pertemuan Kedua Saya Saya Menjelaskan Bapak Betapa Banyak Hadis Hadis Yang Tidak Sampai Ke Kita Ya Mungkin Bapak Masih Ingat Kalau Enggak Ingat Silahkan Lihat Youtube Youtube Yang Sudah Yang Lalu Saya Katakan Bahwa Bukhari Imam Bukhari Itu Menghafal Hadis 350 Ribu Hadis Yang Beliau Tuliskan Di Dalam Kitab Imam Bukhari Itu Hanya 7 Ribu Hadis Mana 349 343 Lagi 343 Ribu Lagi Imam Ahmad Bin Hambal Menghafal 1 juta Hadis Ya Ada Yang Berpendapat 600 Ribu Lebih Ada Yang Berpendapat 1 juta Hadis Beliau Tuliskan Di Dalam Kitab Hadis Imam Ahmad Walaupun Tidak Seluruhnya Ditulis Oleh Imam Ahmad Itu 27 Ribu Banyak Hadis Hadis Yang Tidak Sampai Ke Kita Kalau Di Total Total Kitab Hadis Yang Sampai Ke Kita Ya Kitab Hadis Yang Sampai Ke Kita Di Jumlah Jumlah Ini Walaupun Hadis Yang Banyak Yang Sama Mulai Dari Kitab Bukhari Kitab Muslim Kitab Dan Seterusnya Kemarin Ada Sampai 40 Kitab Yang Saya Jelaskan Itu Total Totalnya Semuanya Cuma 240 Ribu Hadis Masih Jauh Lebih Sedikit Dibandingkan Hadis Yang Dihapal Oleh Imam Bukhari Sendiri Jadi Yang Dimulihakan Bapak Yang Dimulihakan Allah Pada Subuh Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Adanya Perbedaan Perbedaan Itu Adalah Karena Perbedaan Dalam Mengambil Dalilnya Jadi Tidak Perlu Kita Menyalahkan Tidak Perlu Kita Membitahkan Atau Mengatakan Orang Lain Menyelisihi Rasulullah Kalau 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 Kita Tahu Cuma Hadisnya Yaitu Mungkin Berbeda Dengan Kita Kita Belajar Dari Satu Buku Atau Belajar Dari Satu Kitab Kemudian Kita Belajarnya Seperti Ini Kemudian Kita Lihat Ada Orang Lain Mengalukan Berbeda Jangan Dikatakan Dia Menyelisihi Rasulullah Atau Jangan Dikatakan Itu Bidah Yang Jelas Kemungkinan Besar Adalah Kita Baru Tahunya Kita Baru Tahunya Cuma Buku Yang Itu Gak Tahu Buku Yang Lain Gak Tahu Kitab Yang Lain Gak Tahu Hadis Yang Lain Baik Apa yang Mulia Kanan Allah Untuk Matarinya Kajian Saya Pada Subuh Ini Saya Cukupkan Sebelum Kita Tutup Silahkan Kalau Ada Yang Ingin Tanyakan Bapak Dabat Pak Pertanyaan Bagaimana Kalau Sikrat Pernyata Sekolah Pernyata Pernyata Baca Pernyata 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 Kalau Hanya Satu Rakaat Kalau Di Dalam Hadis Yang Keempat Dan Kelima Itu Jelas Kalau Rakaat Itu Merupakan Rakaat Terakhir Artinya Rakaat Itu Rakaat Yang Setelahnya Itu Salam Maka Duduknya Jelas Tawarru Tapi Kalau Kita Hanya Menggunakan Hadis Yang Kedua Dan Ketiga Gak Bisa Bingung Bapak Karena Gak Ada Nyebut Apa Bahkan Di Dalam Hadis Yang Kedua Dan Ketiga Pada Rakaat Pertama Suruh Berdiri Hadis Yang Kedua Dan Ketiga Itu Kalau Rakaat Gajil Berdiri Hadis Kedua Dan Hadis Ketiga Juga Tidak Bisa Menjelaskan Duduk Pada Sholat Maghrib Karena Hadis Kedua Dan Hadis Ketiga Kalau Sholat Maghrib Rakaat Gajil Berdiri Bukan Duduk Artinya Apa Artinya Hadis Nomor Dua Dan Nomor Tiga Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tidak Bisa Dipahami Secara Mutlak Jadi Kalau Hadis Nomor Empat Dan Nomor Lima Itu Jelas Pak Walaupun Dia Adalah Satu Rakaat Tapi Kalau Itu Adalah Rakaat Terakhir Yang Setelahnya Adalah Salam Maka Duduknya Tawarun Jelas Pak Ya 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 Ada Ada Tapi Bukan Sekarang Saya Kita Kita Menyampaikannya Ya Ada Ada Dalian Kita Pada Subuh Ini Hanya Fokus Pada Duduk Saja Untuk Posisi Kaki Insyaallah Setelah Kajian Ini Kemudian Nanti Bulan Berikutnya Kita Akan Masuk Mulai Kepada Solat Jadi Kita Lompat Kita Enggak Masuk Ke Taharah Dulu Karena Biasanya Kalau Kitab Fikih Membahasnya Urutannya Kan Begitu Toharah Dulu Kemudian Solat Seperti yang Saya Sampaikan pada Pertemuan Pertama Untuk Kajian Saya Saya Setelah Pengantar Saya Langsung Jam Lompat Ke Solat Kemudian Setelah Solus Solat Kita Bahas Satu Persatu Baru Kita Masuk Kembali Ke Taharah Bukan Bukan Berarti Toharah Itu Tidak Penting Tetapi Masalahnya Di solat Ini Banyak Banyak Perbedaan Perbedaan Saya Mau ngejar Itu Dulu Tapi Insyaallah Nanti Kita Akan Bahas Saya Katakan Bahwa Adakah Hadisnya Ada Adakah Hadisnya Ada Cuma Belum Kita Bahas Sekarang Insyaallah Ada Lagi Baik Kalau Tidak Ada Lagi Kita Cukupkan Kajian Kita Pada Subuh Kali Ini Terkurang Terlebih Mohon Dimaafkan Yang Benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Adalah Karena Ketaifan Hamba Pribadi Kejahilan Saya Saya Tidak Bermaksud Untuk Mengatakan Bahwa Mana Yang Benar Mana Yang Salah Bahwa Bapak Bisa Lihat Sendiri Apa Yang Kita Fahami Bagaimana Cara Kita Berfikir Dan Apa Yang Akan Kita Putuskan Terpulang Kepada Kita Semua Baik Bapak Yang Melayakan Allah Kita Tutup Dengan Doa Keparatul Majlis Subhan Allah Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What To Sent çıkar Has One One Two One